Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua jumpa lagi dengan saya kali ini saya mau kasih sedikit tutorial yaitu cara membuat Hai dua variasi fill-in pada satu tombol ya temen-temen sebelum kita tutorial jangan lupa untuk subscribe channel gadu-gadu saya ini semoga saya dapat memberikan video yang bermanfaat dan juga menghibur tentunya ya temen-temen kita langsung ke tutorial Hai nah temen-temen disini saya kasih contoh pakai umum ya pakai manual jadi Hai cara membuat Hai dua variasi fill-in pada satu tombol Hai di contoh jadinya seperti ini temen-temen kita coba dulu hai 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 nih di tombol pilih ini pertama nah terus dua gitu temen-temen ya jadi Hai pilih ini tombol yang sama tapi bisa ada dua variasi fill-in disitu kita temen-temen kita tambah pakai akut terus kita tekan tombol fill-in lagi kita bareng nah gitu temen-temen ya Nah cara bikinnya kita langsung ke tombol record garung style hai 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 nah disini kita cari Hai fill-in hai 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 nih temen-temen ya nih F1 berarti fill-in satu ini berarti tombol ini yang kita mau isi Hai gini nih kan pilih in pertama nih hai 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 tuh nah pilih in2 nya kita ini kita tekan F2 ia ke ini tuh ia kedip-edip ke nama CP kita geser ke kanan sedikit pakai tempo tuh dia jadi ke CP2 fill-in satu sampai dua kita coba nah jadi satu tombol fill-in isinya ada dua dua variasi fill-in gitu temen-temen Hai nah misalkan udah udah kita bikin variasinya pilih variasinya udah kita bikin Nah kalau misalkan kan udah kita bikin nih kita isikan disini kita isi di CP2 Hai nah cara ngaktifin CP2 nya ini nah berarti CP2 ini dia aktifnya di akut temen-temen di sini nih di kunci jadi kita pincet tombol fill-in bareng sama kunci gitu misalkan saya contoh ini kan di sini saya di kunci 7 gitu misalkan apa G G7 misalkan ini ada di aktif jadi variasi tombol apa jadi variasi itu jadi pilihnya beda dari pilih yang pertama tapi dengan tombol yang sama gitu cara ngaktifinnya kita misalkan udah kita isi pilihnya pilih variasi itu ada isi di CP2 ini sudah cara ngaktifinnya di selain dari ini ya selain dari di drum terus sama gendang ke bass block piano rhythm ininya nih chord disininya ini biarin kita taruh di C terus ininya kita ganti 7 temen nih temen-temen ya ini kita ganti 7 nih Tuhan ini C ini jangan dirubah di bass di block piano 7 terus di rhythm juga tuh 7 juga terus udah kayak gini kita pilih menu terus kita penedit terus kita geser ke halaman Hai tegeser ke halaman nih halaman 12 nih tegeser ke halaman 12 nah disini kan tuh jadi misalkan kita isinya di maunya kita mau aktifin dimana nih di kunci apa nih yang jarang dipakai gitu ini kan disini ada tuh ada sus4 sus2 gitu sekarang kita cari tadi kan saya di 7 ya di mana disini berarti minor 7 angka ininya CP ini ya kita ganti ke nomor 2 nih Hai awalnya kan satu nah kalau misalkan ini masih satu walaupun kita tekan ini pencet Hai apa namanya nih pencet pilih kita barengin sama kunci yang kita mau misalkan 7 ya tetap enggak mau kalau misalkan misalkan ini kita ganti ke cp1 nah yang variasi keduanya tuh variasi pilih keduanya enggak aktif temen-temen makanya cuma ini tuh caranya cuma kita geser ke Hai ini cp1 kita ganti ke nomor 2 itu temen-temen Hai ya gampang ya temen-temen terus udah kita exit tinggal kita simpen selesai kita temen-temen ya ya temen-temen mungkin cukup sekian dulu video tutorial dari saya bagi yang suka video saya ini boleh di-like yang tidak suka dislike aja dan apabila penjelasan saya masih kurang jelas temen-temen bisa komen di bawah disini juga saya masih belajar Hai jadi kita belajar bareng-bareng aja ya temen-temen semoga video saya ini bermanfaat cukup sekian dari saya Hai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh